oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita untuk menggunakan e-report atau membuat laporan cetak atau print atau print laporan di dalam netspin atau menggunakan aplikasi netspin caranya disini saya menggunakan e-report 5.5 yang harus kalian lakukan adalah yang pertama kalian harus mendownload satu saya tuliskan yang pertama kalian butuhkan adalah plugin e-report yang kedua library e-report atau library e-report ini harus sesuai dengan e-report kalian disini saya menggunakan 5.5 nah ini juga harus sesuai yang ketiga kalian harus punya yang punya dulu database nya database kemudian aplikasi kalian oke langsung saja disini yang pertama kita lakukan adalah kita download dulu plugin dan library report kalian bisa download di internet atau nanti kalian bisa cek di link deskripsi nanti saya kasih tahu atau kasih linknya nah disini untuk file nya seperti ini teman-teman aplikasi nah ini ada dua yang pertama yang pertama plugin nya kemudian yang kedua library nya untuk plugin nya seperti ini oke yang pertama kita lakukan adalah kita install dulu plugin nya di netpin kalian pergi ke tool kemudian plugin oke kemudian download kalian add plugin oke nah disini kalian cari file yang tadi disimpan disini saya sudah masuk di file pendukung kemudian library e-report nah tadi kan tampilnya seperti ini kalian pilih semuanya ctrl nah kalian open klik open nah setelah klik open nanti kalian tampilannya seperti ini 1,2,3,4 ini pasti masuk semua kesini ke bagian ini nah disini masuk nah kemudian kalian disini ada tanda cendang kalian cendang semua 4,4 nya nah disini pasti e-report nya 5.5 nah kemudian kalian klik install disini klik install nah disini juga sama nanti disini klik install nah setelah itu kalian disini pasti akan menemui seperti ini kemudian kalian klik next saja setelah itu kalian disini klik kalau tampilan seperti ini kalian i accept kemudian kalian install kemudian kalian finish nanti tampilannya kalau misalnya sudah selesai akan seperti ini disini di bagian itu ada ada welcome window just per soft seperti ini teman-teman oke kita tutup saja bagian ini nah setelah kalian install plugin nya tadi setelah kalian install kalian nah disini di apa namanya project kalian kalian masukkan file library yang kalian sudah download disini yang sesuai dengan plugin kalian kalian masuk ke libraries ya disini kalian klik kanan kemudian add add jar atau folder add jar atau folder nah disini kan saya sudah masuk ke file library nah disini kalian sesuaiin tadi nyarinya dimana nah disini library kalau misalnya kalian nyimpinnya di dokumen ya masuk ke dokumen intinya nanti masuk ke library disini nah kalian klik aja disini ctrl A biar kebiri semua kalian open klik open otomatis nanti file nya ini masuk ke sini teman-teman oke setelah seperti ini kita bikin yang namanya report nya misalnya disini klik kanan new report wizard atau kalau misalnya belum ada kalian order nah disini kalian pilih yang namanya report nah disini report wizard pilih report wizard kemudian next sama saja atau kalian tadi bisa langsung disini ya klik kanan kalau misalnya ada kalau gak ada kayak tadi report wizard sama saja nah disini kalian yang pertama kalian pilih dulu layout kalian misalnya disini saya contohkan yang ini yang ini saja kemudian next nah disini namanya report 1 biarin saja kalian bisa disini namain terserah tapi jangan lupa disini titik grxml teman-teman kalian nah disini next saya nyimpinya di folder src koneksi kemudian disini user acer dokumen netfin project koneksi disini oke next nah pada bagian ini kalian disini saya kan pertama kalau misalnya kalian belum buat kalian pasti empati empati nah kalau empati seperti ini kalian klik new nah kalian pilih database jdp connection kalian next saja nah disini kalian namain misal saya nah pada bagian ini kalian kan menggunakan jdpc driver kalian klik ini nah yang nah disini root passwordnya biarin aja kalian save kemudian kalian disini testing tes oh disini gak ada database name oh ya disini kalian namanya nama database kalian tulis latihan kalau punya netpin 1 netpin 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 1 nah kemudian kalian test testing kalau kalian koneksinya tes suksesful oke kalian langsung save kalian save nanti otomatis nanti disini muncul disini saya sudah buat disini latihan netpin setelah itu kalian tuliskan query sql nya select bintang from tabel peminjaman berarti peminjaman nah seperti ini kalian next nah ini kan sesuai dengan yang ada disini peminjaman disini kan ada buku nomor faktur dan lain sebagainya nah setelah itu kalian masukkan semuanya ke sebelah kanan klik ini kemudian next kemudian next aja teman-teman nah kalau sudah sukses kalian finish nah otomatis disini report 1 crxml dia akan keluar teman-teman nah disini ini ini adalah kalian disini bisa gunakan untuk modifikasi nah disini misal disini kalian hapus delete sorry nah delete disini hapus hapus aja kalau gak perlu nah disini title kalian masukkan misal disini masukkan misalnya list atau line nah disini contoh kita pakai line ini tadi teman-teman nah disini kalian sesuai contoh ini contoh saja teman-teman kalian bisa edit sesuai punya kalian nah disini text file misal disini kalian namain misal apa ya seperti itu teman-teman nah ini saya gak usah ini bisa di kisar kanan kiri teman-teman tuh kayak gitu nah untuk melihat preview desainnya seperti ini preview nah name nama kodok buku buku tanggal pinjam nomor faktur seperti ini teman-teman ini untuk rapor preview nya ya mungkin seperti itu teman-teman cara untuk membuat e-report plugin kemudian next video saya akan kasih tau bagaimana cara untuk nah disini print memanggil report ini supaya dia bisa di print disini nah disini ada codingannya nah ini caranya kita koneksikan dulu kemudian nanti kita panggil reportnya tapi itu nantilah setelah video ini saya akan share ke kalian semuanya yang penting kita sudah tau bagaimana cara menambahkan report di report di java yaitu yang pertama tadi kalian harus download plugin sama library kemudian masukkan plugin kemudian masukkan library kemudian buat report wizard seperti tadi kemudian masukkan koneksikan kemudian setelah terbuat kalian bikin query mana yang kalian mau ambil setelah itu kalian next lanjut bikin desainnya seperti itu teman-teman setelah itu nanti disini print kalian masukkan kodingan untuk memanggil report yang telah kalian tentukan oke sekian dari saya next video saya akan berikan kodingan dan juga cara untuk memanggil e-report yang telah kita buat tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh